Kelurahan Malamso Distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, menjelenggarakan pelatihan cara pembuatan kue bagi para ibu-ibu di Kelurahan Malamso yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga serta membangun silaturahmi antar sesama warga dengan Kepala Kelurahan yang baru. Melalui program pemberdayaan masyarakat, Kepala Kelurahan Malamso Distrik Malaim Simsa melakukan kegiatan pelatihan cara pembuatan kue bagi para ibu-ibu yang tinggal di Kelurahan Malamso. Kegiatan pelatihan ini dilakukan di salah satu ruang kelas SD Impress 46 Malanu yang dibuka oleh Kepala Kelurahan Malamso Yohanes K. Pasangke didampingi perwakilan dari Distrik Malaim Simsa. Kepada awak media, Kepala Kelurahan Yohanes Pasangke menyatakan kegiatan pelatihan pembuatan kue dimaksudkan untuk melatih ibu-ibu tentang cara membuat kue agar mereka dapat membuat lagi untuk dipasarkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Selain itu, melalui kegiatan ini para ibu-ibu juga saling membangun jadatur rahmi dan saling kenal satu sama lain, juga dengan Kepala Kelurahan yang baru masuk di Kelurahan Malamso. Kita pemerintah Kelurahan Malamso mengerahkan perhatian ini supaya ibu-ibu ini dapat mengetahui seperti pembuatan kue supaya menambah penghasilan ekonomi. Terutama untuk ibu-ibu jadi bisa menghasilkan untuk ibu-ibu ketika dia sudah mengetahui pembuatan kue ini dan bisa di lapangan nanti bisa dia praktekkan dan bisa dijual oleh ibu-ibu kepada masyarakat. Itu tujuan pertama. Sebagai Kepala Kelurahan yang baru mencabat di Kelurahan ini, ia berjanji akan terus melakukan program-program pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan keterampilan mereka. Salah satu instruktur pelatih pembuat kue menyatakan para ibu-ibu sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini. Ia minta ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini agar nanti dikembangkan supaya mereka tidak lupa. Satu instruktur pelatih pembuatan kue apa nih? Kue lontar. Kue lontar. Ini kue lontar sulit juga ya dibuatnya, Bia? Iya. Bahan-bahannya rampang saja, cuma secara bakarnya yang lama. Bakarannya yang lama. Yang lama. Harapan ibu untuk kegiatan ini untuk ibu-ibu setelah mengikuti pelatihan? Ibu-ibu bisa membuat ke di rumah yang sama muka ruang usaha untuk balik. Ibu-ibu bisa membuat kegiatan ini baik.